Kita mau dengar langsung kisahnya si Oscar, bagaimana dia merasakan kejadian yang ada di Jonoogi. Ceritanya itu Oscar, dari tanggal berapa di Jonoogi? Dari tanggal 28 itu. Tanggal 28 itu saya sedang menikmati kegiatan Bible Camp di Semarang Negeri Gopalo. Tempatnya itu di Pustiklat BPD Jonoogi. Pas kejadian itu, saya langsung lari keluar. Saya melihat tanah itu di samping Pustiklat itu terangkat dan terbela-bela. Saya langsung lari ke jalan. Jalan itu belum sempat hancur. Saya masih melihat rumah warga yang hancur, tiang listrik yang sudah mulai liru. Pas 3 detik dari gempa itu, saya mendengar suara atap rumah orang. Cuma 3 detik? 3 detik. Suara api itu. Pas saya tengok ke belakang, ternyata itu lumpur. Lumpur dari atas. Oke, tunggu. Tanggal 28 itu, Oscar, maksudnya jam berapa? Agak sore lah. Sekitar jam-jam 4. Ya, jam-jam 4. Jam-jam 4 sudah sampai di gereja sana. Nah, terus pada saat kejadian, berarti ini belum mulai ini? Sudah mulai. Sudah mulai? Jadi pas mulai itu, Oscar di mana? Masih di dalam ruangan. Di dalam ruangan, di dalam ruangan pus ciklat itu? Iya. Nah, berarti pas dari situ, terus gempa? Gempa. Saya langsung lari keluar. Nah, terus Oscar larinya sendiri atau? Saya sendiri, tapi ada juga yang ikut. Berapa orang temannya Oscar? Gak tahu sudah harus. Tidak, yang teman ikutan itu berapa orang? Banyak. Ada mungkin ada 20-an yang lari kejaran itu. Yang lari kejaran, terus yang pesertanya? Iya, tergabung. Peserta pus ciklatnya berapa orang? Oh, pus ciklat itu yang pesertanya ada 90-an lebih. Dari SMA semua? Iya, SMA. Dari SMA 2? SMA 2. Oke, lanjut. Nah, setelah gempa itu Oscar lari keluar, kan? Iya, lari keluar. Pas saya dengar itu lumpur lari belakang, saya langsung lari ke sawah-sawah. Oscar larinya ke aspal atau ke mana? Pertama lari ke aspal. Gaspal jalan-jalan besar? Iya, jalan besar itu. Pertama sekarang, pas saya dengar kempah, eh, dengar lumpur, suara lumpur dari atas, saya langsung lari ke arah bawah, ke arah sawah-sawah. Dan di samping pus ciklat. Saya melihat lumpur dari atas, baru pas itu lumpur datang, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memang mau ambil nyawaku, ambil. Karena tanahnya itu sudah mulai berombak tinggi. Kira-kira tinggi ini tuh di atas kepala saya. Pas tidak lama saya berkata begitu, saya melihat pohon kelapa yang sudah merubuh. Saya langsung cepat lari ke pohon kelapa itu. Kalau saya tenggelam, saya bisa selamatkan diri saya di pohon kelapa itu. Akhirnya, pas lumpur itu sudah berhenti, nanti jam setengah dua belas semalam baru bisa keluar dari itu lumpur. Ada yang masyarakat yang tersetau jalan. Pas itu, kita mau lari ke bawah itu, di situ kita sudah mulai terpisah. Ada yang lari ke atap rumah warga yang hancur, ada yang lari ke ranting-ranting. Kalau saya di situ lari di pohon kelapa. Puji Tuhan, selamat. Tapi ada juga yang banyak, kita selamat. Pas setengah malam itu, ada orang teriak, sini ada jalan. Jadi teman yang di atas atap rumah warga itu kasih tahu kita, di sini ada jalan. Jadinya kita jalan. Kita jalan itu di daerah Langaleso. Langaleso jalan mungkin ada tiga kilometer. Kita jalan ke desa Sidera Ulang. Jadi kita terikut oleh aliran lumpur itu, dihancurkan lumpur, tapi tidak-tidak rasa itu. Kalau Oscar bayangkan ya, dari titik gereja itu kan, Oscar terbawa itu sekitar berapa jauh? Mungkin 3 kilo. Berperangannya ya, Sobat. Berpegang di pohon kelapa. Manjat ke atas atau cuma dibawa? Jadi baik begitu, Sobat? Iya, tapi tidak-tidak rasa. Ada air keluar dari bawah tanah? Tidak ada, keluar lumpur. Lumpur yang putar. Bagaimana kalau Oscar masih, mungkin bisa membayangkan waktu kejadian pertama itu Oscar, waktu lumpur itu? Lumpur itu seperti apa larinya gitu, Oscar? Lumpur, kayak dia kumpul begitu lumpur, yang langsung dia diri bukti, kayak itu baru gitu, dan... Lumpur itu dari bawah tanah, atau dari atas dari atas? Dari atas kayak bukti begitu. Ya, bukannya turun ke bawah gitu, dan... ya seperti ombak nanti sama kita seperti ombak terus kalau Oskar bayangkan dari pertama gempa sampai berhenti itu lumpur berproses itu berapa lama Oskar kalau Oskar dengan kesadaran pada saat itu ya kalau saya nanti itu lumpur berhenti itu kira-kira habis maghrib baru berhenti itu itu lumpur berjalan berhenti ada setengah jam di tempat eh apa namanya tempat yang aman itu sampai 12 malam Iya tunggu dari Oskar waktu sudah pegang pohon kelapa itu sampai tentang itu disitu terus disitu terus sampai setengah 12 malam sendiri ada 13 di pohon selama di pohon apa itu temanmu semua ada masyarakat juga di situ masyarakat ada yang dari sana tapi sama tidak semua ke pohon kelapa ada yang sudah tenggelam ada anak-anak juga sudah tenggelam tapi masih bisa selamat masih bisa naik maksudnya dia ditenggelamkan terus dibuang lagi iya seperti gelombang gitu tapi itu lumpurnya cuma jalan atau kayak gelombang ombak gitu kayak ombak begitu dan ombak di laut gitu ya ombak di laut tinggi sekali ada yang diselamatkan ada yang diselamatkan tidak ada mengurus masing-masing diri sudah apa gelap gitu ya gelap sudah tidak mempunyai kira-kira kalau ada apa nyawa yang hilang yang penglihatannya Oskar ada beberapa orang disebutan yang Oskar lihat sempat Oskar lihat saya tidak sempat dia sudah karena gelap karena kita kita punya tempat itu yang paling jauh sudah dibandingkan dengan teman-teman lain dari Jonoge terpindah sampai daerah Lengaleso hal yang paling mengerikan pada saat itu menurut Oskar tanah yang berombak itu datang sama kita itu yang paling mengerikan baru pohon kelapa sudah atas kepalaku jadi pas turun lagi ke pohon kelapa saya di atas baru itu pohon kelapa di bawah saya cepat-cepat lari ke pohon kelapa itu itu kan di depan gereja kan asfal di Oskar Oskar lihat itu pecah-pecahnya jalan itu itu jalan pecah apa tidak Oskar pecah tapi dia terbawa arus untung pohon kelapa itu tidak terbawa arus ya di samping pohon kelapa itu yang harusnya menangis sampai arus Oh gitu kau berarti di samping arus lumpur tapi eh tempat berpijaknya Oskar itu ikut jalan juga jalan tapi tidak di arus yang keras ya sampai tidak merasa tapi sebutan Oskar lihat pohon-pohon yang lain-lain yang tidak bergerak atau ada pohon-pohon kelapa yang terbawa arus yang tidak bergerak ada di ada di belakang ada mobil juga yang berhambil terbawa kelompur terkandar pada saat itu kalau ini sudah istilahnya sudah kiamat menjadi terbayang saya sudah jadi bayangannya Oskar waktu itu apa sudah kiamat sudah ini bang sudah habis dunia ini karena semua mungkin di sekitarnya Oskar tidak lihat apa-apa lagi ya tidak ada di dalam lumpur semua itu jauh-jauh yang masih aman kok tidak lihat sudah tidak ada jauh-jauh sampai 12 malam itu apa yang harus kita lakukan pas kita sudah selamat di dalam lumpur itu kita istirahat dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi jam 5 pagi itu kita baru pulang jalan caki berarti Oskar kan dari gempa langsung tiba-tiba lepon kelapa itu kan langsung berarti selama Oskar di pohon kelapa itu berapa lama itu disitu menunggu informasi bahwa ada jalan jalan pula nanti ada orang setahun jalan jalan berapa itu kira-kira jam tiga subuh pulang lewat lewat atas itu warga kena bencana juga atau warga yang ingin membantu warga yang kena bencana juga dia bilang ada jalan lewat potong sampai kampus JN di atas jalan kaki jadi kok jalan kaki dari dari Sidera Jalan Jalan Polos Palolo jalan kaki tembus kampus JN di atas terus kok Mbak Putarko Pembewek iya tapi tidak sampai ada orang tolong antar kita ke sekolah sekolah SMA2 SMA2 diantar kita ke SMA2 teman-teman SMA2 ada orang ada berapa orang yang meninggal ada 12 luka luka ada ada yang luka luka iya saya sempat tolong teman yang luka kakinya sobek itu setelah kejadian atau sementara kejadian sementara kejadian gendong teman itu saya tanggian di lumpur berarti badanmu dulu sudah lumpur semua sampai tinggal sempat masuk di lumpur setinggal atau tidak pas banyak lagi mau ke daerah sawan dan nyalis itu ya tidak akan membuat itu Oh gitu berarti dia kita lewat harus HP lewat menyebrangi lumpur itu sedalam pinggang ya teman-teman yang meninggal itu eh mayatnya semua didapat ada yang belum didapat kira-kira ada tujuh orang yang masih hilang itu secara saya yang masih penasaran itu itu pohon kelapa yang kau naik itu dia berjalan-jalan terus begitu berjalan mungkin tanah-tanah di samping berjalan semua tapi kita tidak rasa Kupai tahu cuma bawa kelapa begini kalau di pohon kelapa tapi itu sudah tabau itu tapi kita tidak rasa itu karena yang sebagainya bisa kita repon kelapa itu itu disini terpon kelapa itu kering atau sudah lumpur-lumpur tapi ya lumpur mungkin dalam itu sedutis dalamnya lumpur itu apa kesyukuran Oscar dengan sisa umur yang Tuhan masih berikan kepada Oscar Nah saya sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan meskipun saya banyak kesalahan kepada Tuhan tetapi Tuhan masih mau menolong saya jadi jangan putus asa berharap kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan menolong kita Oke terima kasih Oscar sudah berbagi kisah mudah-mudahan Oscar dibeli kesabaran ketabahan dan menjadi Oscar baru yang lebih kuat ya makasih sekarang terima kasih terima kasih terima kasih